Berakhirlah sudah, berakhirlah semua, izinkanlah aku mengakhiri semua, izinkanlah aku mengakhiri dusta semua kepalsuan yang kau semarkan. Kebetulan di bulan Mei ini saya rilis single terbaru, single pop rock judulnya izinkanlah, nah izinkanlah ini merupakan recycle dari lagu Nike Ardila Almarhumah, judulnya izinkanlah. Dari zaman dulu ya, ini lagu saat dinyanyikan oleh Almarhumah Nike Ardila, kebetulan penciptanya sama ya dengan pencipta Cintaku Padamu Mas Yonki Suwarno. Pertama kali dengar Nike Ardila menyanyikan lagu izinkanlah, saya langsung tersentak, wah ini lagunya enak banget, apalagi pas dinyanyikan sama Nike Ardila pas banget. Saya angan-angan gini, waduh suatu saat aku pengen mericycle lagu ini kembali entah itu kapan gitu. Alhamdulillah malah sekarang kesampaian dan berapa kali saat saya show saya selalu membawakan lagu izinkanlah. Ya seluruh Rokja, kebetulan harusnya sih sudah dua bulan yang lalu ya, cuman karena ya kendala di persiapannya yang terlalu mepet dan juga proses mixing dan masteringnya yang apa namanya kepotong sama beberapa orang cukup sibuk ya. Akhirnya dari pihak HP Rekord dan SMD Rekord selaku label yang menaungi saya, merilis di bulan Mei yang kebetulan adalah bulan Ramadan. Sama Mas Yonki Suwarno, kebetulan Mas Yonki juga sekaligus arranger lagu izinkanlah ini di single saya ini, bener-bener aransemennya berubah. Berubah jadi disesuaikan dengan karakter vokal dan memang kita pengennya itu nuansa pop rocknya itu lebih kental. Alhamdulillah aransemen Mas Yonki ini mendapat sambutan baik dari pecinta lagu-lagu pop rock, khususnya pecinta lagu-lagu Nika Adila ya, itu mereka sangat senang. Kemarin juga, ya itu 2016 itu ya saya keluar album The Best Hitapunama Sari lewat satu kata itu saya bergabung sama Warner Music Indonesia. Nah di tahun kemarin itu masih panjang 2017 kan bertepatan dengan 3 dekade saya, 30 tahun berkarir ya di dunia musik Indonesia. Saya ada bikin buku, saya ngeluarin juga buku autobiografi, kebetulan penerbitnya adalah KPG, judulnya adalah Satu Ita Tiga Cinta. Alhamdulillah sambutan cukup bagus dengan buku saya ini. Kemudian disusul oleh konser 3 dekade saya bulan Desember kemarin 2017 di Balai Satu. Dari dulu memang saya selalu konsisten dengan jalur musik yang saya pilih ya. Walaupun kadang-kadang mas kalau saya lagi show, apalagi show di daerah-daerah, pasti ada yang minta dangdut. Nggak masalah buat saya, karena saya Alhamdulillah bisa juga menyanyikan beberapa lagu dangdut, apalagi yang sekarang lagi nge-top gitu. Cuman kalau untuk rekaman, saya memang konsisten dengan jalur pop rock. Terima kasih telah menonton!